Pemirsa memasuki hari kelima arus balik lebaran, stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh penumpang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan jurnalis MCN Aris Setya di stasiun Pasar Senen. Aris, apakah tampak kepadatan penumpang pagi hari ini di stasiun Pasar Senen, Jakarta? Ya, betul sekali ya Pak, dari pantauan kami sampai dengan hari ini, tepatnya di plus 7 lebaran, pada hari ini Jumat 28 April 2023, kepadatan ataupun lonjakan penumpang arus balik sendiri sudah tampak di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tadi kami memantau, khususnya di area kedatangan penumpang, ini sudah banyak sekali penumpang yang tiba dari berbagai kota, dan saat ini kami mematau bahwa ada penumpang yang tiba, itu dari kota Bandung dengan KA Serayu, dengan relasi Bandung-Jakarta, dan setelah itu juga merujuk kepada informasi terakhir yang disampaikan oleh kekalauan kemas KA Idaop 1, ya Pak Kailunisa, sampai dengan data terakhir, ya di pada kamis 27 April 2023, tidak bahwa ada sebanyak 3.500 penumpang. Ini yang tiba di seluruh stasiun Ketapi yang berada di wilayah KA Idaop 1 dengan Rijian, antara lain 16.000 penumpang ini tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, kemudian 15.900 penumpang ini turun di stasiun Jambir, 4.500 penumpang ini turun di stasiun Bekasi, 4.600 penumpang di stasiun Jati Negara, dan sisanya FAA ini turun di stasiun Jati Negara, kemudian stasiun Jakarta Kota, Cikarang, Karawang, dan Cikampek. Dan mayoritas dari pengguna kereta api yang turun di wilayah KA Idaop 1 ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Surabaya, Pulau Kertok, Kewarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan juga Bandung. Dan saya itu juga melihat kondisi arus balik lebaran yang nanti diprediksi juga masih akan berlangsung sampai dengan akhir pekan ini, memang tampaknya akan masih terjadi lonjakan penumpang arus balik di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini. Baik, terima kasih jurnalis MGN Ari Setia untuk informasi Anda langsung dari stasiun Pasar Senen.